Halo Assalamualaikum, kali ini PIC Oficial akan sharing cara update firmware router TB Link WR841N ke DDWRT. Mari kita simak videonya, sebelum melanjutkan ke video, jangan lupa klik tombol like, comment and subscribe. Terima kasih. Pertama, download terlebih dahulu firmware-nya di website DDWRT, lalu cari firmware-nya dengan mengetik tab router di pencarian. Apabila sudah muncul firmware yang dicari dan dirasa sesuai, klik lalu download. Setelah proses download selesai, cari file-nya, agar tidak tercampur, buat folder baru untuk firmware-router. Langkah selanjutnya, hubungkan router dengan PC atau laptop, kemudian setting IP-nya, sesuaikan dengan segmen IP router, untuk default team, menggunakan 192.168.0.1. Setelah IP router terdeteksi, panggil IP router di browser, dengan mengetik IP router 192.168.0.1. Kemudian isikan login admin-nya, username admin, password admin. Langkah selanjutnya, masuk ke tab system tools, lalu pilih firmware upgrade, kemudian pilih file, arahkan ke lokasi, tempat penyimpanan file, firmware-nya. Setelah itu klik OK, dan tunggu proses upgrade selesai. Router akan reboot ketika proses selesai. Setelah proses reboot selesai, cek default IP router, karena sudah berubah ke DDWRT, IP router berubah ke 192.168.1.1. Ketik IP 192.168.1.1 di browser, tara, jenge jenge jenge, tampilan menu sudah berubah. Router sudah dapat digunakan, dan sudah menggunakan, firmware DDWRT terbaru. Terima kasih telah menonton! Cukup sekian, video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!